Bulan Suci Ramadhan menjadi momen spesial bagi setiap orang untuk berbagi dengan sesama. Relawan Seci Komunitas Yayasan dan DAI TV membagikan paket makanan untuk 500 seniman bangunan di Seci Hospital Jakarta Utara. Paket makanan ini diberikan untuk mempermudah seniman bangunan dalam berbuka puasa. Bulan Suci Ramadhan merupakan salah satu momen spesial bagi para umat muslim, yakni menjalankan ibadah puasa. Dalam momen ini pula, Komunitas Kerelawanan Badan Misi Yayasan dan DAI TV Indonesia memanfaatkan waktu untuk mengadakan kegiatan pembagian makanan berbuka puasa. Kegiatan ini mengawali perjalanan Komunitas Kerelawanan Badan Misi Yayasan dan DAI TV yang baru terbentuk. Para relawan Seci yang tergabung dalam Komunitas Kerelawanan ini merupakan para staf Yayasan Buda Seci dan staf DAI TV. Sebenarnya latar belakang kita ingin membentuk sehari ini adalah arahan dari pimpinan Yayasan Buda Seci, di mana diharapkan karyawan Yayasan Buda Seci dan juga DAI TV bisa bersama-sama dengan barisan relawan Yayasan Buda Seci Indonesia untuk melaksanakan program-program kemanusiaan sehingga nantinya akan berdampak terhadap etos kerja sebagai profesional dan juga memiliki semangat cinta kasih bagi masyarakat. Sebanyak 500 paket makanan dan takcil dipersiapkan oleh relawan Seci untuk dibagikan kepada para saniman bangunan yang bekerja di area pembangunan Seci Hospital. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari PT. Inti Sumber Bajah Sakti dan Pohon Pinang Markisa Jus yang turut bersumbangsi dalam penyediaan menu berbuka puasa. Kegiatan dilangsungkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni penggunaan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Karena kita bertepatan dengan bulan ini adalah bulan Suci Ramadhan bagi saudara kita yang beragama Islam, di mana pada saat inilah momentum terbaik untuk kita saling berbagi. Dan dari situ kita memutuskan untuk berbagi kepada seniman bangunan, di mana seniman bangunan ini sudah mengejarkan proyek Ceci Hospital yang nanti sebentar lagi akan launching. Dari sini kita ingin memberikan perhatian kepada keluarga terdekat kita, yaitu seniman bangunan. Para seniman bangunan menyambut baik kegiatan pembagian makanan berbuka puasa ini. Bagi mereka, makanan berbuka merupakan berkah tersendiri dan juga membantu meninggalkan pengeluaran harian. Bagi saya sih sangat membantu sekali ya, antara pengeluaran yang tadinya pengeluaran keuangan jadi nggak ngeluarin pengeluaran uang gitu ya. Jadi yang tadinya keluar nggak jadi keluar kan jadi bisa disimpan untuk menambahkan kebutuhan rumah tangga gitu ya, kebutuhan hidup itu. Melalui kegiatan ini, relawan Ceci berharap dapat membantu sesama yang menjalankan ibadah puasa. Rencananya, kegiatan pembagian makanan akan terus dilakukan selama dua minggu. Tak hanya itu, berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya akan mulai dijalankan oleh komunitas kerelawanan Badan Misi Yayasan dan The ITV untuk bersumbang sih menyebarkan cinta kasih. Terima kasih.